Direkturat Narkoba Polda Jateng menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam lapas. Sabu seberat 16 gram akan diselundupkan ke dalam lapas dengan cara disembunyikan dalam alat vital wanita. Seorang perempuan berinisial A, 18 tahun warga Semarang, Jawa Tengah, ditangkap petugas Direkturat Narkoba Polda Jateng saat berada di halaman lapas kelas 1 Gedung Pane Semarang. Pelaku ditangkap saat hendak membesuk salah seorang warga binaan yang diduga merupakan pemesan paket sabu. Uniknya, sabu seberat 16 gram yang hendak diselundupkan ke dalam lapas tersebut dibungkus menggunakan plastik dan kondom, kemudian dimasukkan ke dalam vagina pelaku. Setelah melakukan pengumpulan data dan pengintaian, petugas Direkturat Narkoba Polda Jateng bersama petugas lapas langsung menangkap pelaku dan diminta menunjukkan barang bukti sabu yang dibawanya. Barang yang berupa sabu yang akan diselundupkan oleh calon pembesut kepada ke lapas Semarang, Gedung Pane. Nah, dalam pengembangan kita, kemudian dengan informasi tersebut, kemudian kami melakukan koordinasi dengan kepala pengamanan lapas Semarang. Dari keterangan pelaku, ia nekat melakukan penyelundupan karena disuruh seseorang dan dijanjikan akan dibayar 2,5 juta rupiah. Sabu tersebut merupakan pesanan dari warga binaan yang mendekam di lapas kelas 1, Gedung Pane, Semarang berinisial R. Selanjutnya, pelaku diamankan untuk diperiksa lebih lanjut di Direkturat Narkoba Polda Jateng. Dari Semarang, Wisnu Wardana, INews melaporkan.